periksakan diri itu udah bukti paling otentik lah kadang-kadang merasa ternyata hasilnya berbicara lain dulu waktu saya gemuk itu kolesterol saya gak pernah di bawah 200 selalu di atas 200 sekarang udah turun 140an iya iya terjadi siap aku inget deh waktu pertama kali ketemu dokter iya dokter waktu itu lumayan big dikit lah soalnya tau sendiri kalo cewek kan kalo dia bilang agak big senggol dikit baco kan agak gak takut terus ngeliat sekarang tuh kayaknya drastis banget loh kalo kayak gitu tuh kira-kira ada program gak sih iya dulu tuh abis lahiran abis lahiran pimbangan sehari mau seksio itu 90 kg biasa dong gak detek pinatnya itu 100 90 kg terus selesai lahirannya paling cuma turun 3-4 kg kan biasa abis lahiran keluar bagi keluar placenta 45 kg lah abis itu yaudah 85 kg 84 85 84 terus terus akhirnya ya aku sebelum sebelum hamil memang saya udah pake newskin perawatan wajahnya kan terus ternyata newskin banyak program TR90 yaudah aku cobain lah selama selama ya sesuai dengan itu 90 hari aja 33 bulan karena problemnya cuma 90 hari setelah itu turun 15 kg memang gitu 15 kg? iya dalam waktu ya 90 hari itu turunnya 15 kg dengan PM 90 90 hari itu aja tapi ini ini gimana programnya tetep itu udah gak TN lagi karena udah cukup 90 hari itu aja terus ya maintenance dengan suplementasi muskin saya biasanya pake life pack sama tea cream oh iya iya udah hidup sehat apa namanya yang dikonsumsi buah sayur sama gorengnya dikurangi manis-manis olahraga udah itu aja luar biasa itu program bagus loh dan itu bener-bener bertahan di situ ada orang kan hanya sementara ya terus naik lagi ini enggak loh ya harus konsisten konsisten ya bener-bener memang ada niat ya iya bener sayang soalnya maaf iya dong jadi kita jangan berhenti di tengah jalan bener-bener kalau kita iniin melanggar konsekuensinya sayang berapa berapa belas juta itu iya jadi kalau kayak gini nih kalau menurut dokter buat temen-temen kita tuh di tempat kita kan banyak tuh temen-temen kita agak sedikit big-big gitu loh nah itu kalau nanti ini dokter kira-kira untuk temen-temen itu mau apa yang motivasi untuk biar mereka lebih ini supaya bisa kayak dokter ngikutin kayak dokter tuh apa kira-kira trik-triknya lah konsisten konsisten ya tetep ya iya jadi karena gini karena gini ini banyak orang kalau udah wah gue udah merasa enak nih udah turun nih ada 5 kg 10 kg dan bla bla terus udah stop enggak 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 lanjut lagi gue rasanya udah nyaman disini ngapain lagi nah itu banyak kejadian kayak gitu tuh wah nah itu harus harus tetep konsisten sih terus jangan kadang-kadang kita merasa udah sehat ternyata iya iya betul betul olah hidupnya harus karena orang kan cuma ngeliat dari fisik aja ya oh fisik udah oke kok gak masalah kok gitu oh iya betul iya beda belum tentu coba aja cek lab iya betul periksakan diri iya itu udah bukti paling otentik lah iya kadang-kadang merasa ternyata hasilnya berbicara lain iya betul dulu waktu saya gemuk itu kolesterol saya gak pernah dibawah 200 iya selalu di atas 200 sekarang udah turun 140-an iya ya iya iya saya aja rasanya kok badan saya kayak gini ah ngapain saya pakai untuk diet apa segala macam kayaknya udah oke oh gua sekelisang ya ampun ternyata hasilnya luar binasa jeleknya jadi jadi kayak gini nih jadi motivasi loh buat saya saya jadi lebih wah kenapa enggak saya juga termasuk orang salah satu yang saya ngerasa udah oke kok ternyata enggak nah itu saya mau ngikut deh mau tetep konsisten deh karena saya sudah ngikut berhenti nah itu dia itu salahnya saya sih harus konsisten ya iya deh wah keren lah pokoknya dokter salut sama dokteran coba harus disiplay oke iya 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 Terima kasih telah menonton!